Halo, nama saya Cornelius Tiawan, umur saya 31 tahun. Saya ingin membagikan pengalaman saya bersama SOP100 ini. Jadi sedikit background saya itu adalah penyakit autoimun. Ya, mulai umur 5 tahun sampai sekarang ya harus minum obat penahan sakit. Jadi kurang lebih minum obat itu sudah 26 tahun. Harus cuci darah, dinyatakan dokter sudah gagal ginjal, harus cuci darah sampai sekarang. Jadi kurang lebih sudah 4 tahun lebih cuci darah. Pada awalnya saya sangat tidak percaya. Jadi awal itu sampai beberapa kali ngasih tahu ini ada produk bagus. Tetapi memberi tahu pengalamannya dia bersama SOP ini. Ya, jadi ada satu pengalamannya yang diceritakan kepada saya. Dan itu membuat saya bertanya-tanya, kok bisa? Jadi bukan pengalamannya orang lain yang diceritakan, tetapi pengalamannya sendiri bersama SOP. Minum 4 strip atau saset, 4 saset ini. Pagi setelah bangun tidur. Kalau sudah parah, itu sehari harus ditembak sampai beberapa saset. Dan saya ikuti. Awal itu saya sangat takut. Hampir SOP ini saya kembalikan. Karena badan saya suakin semua. Sakit semua. Dan setelah saya katakan pada teman saya ini, kok badan saya seperti ini? Apakah saya keracunan? Dan dia pun menjawab, bukan. Itu proses detoksifikasi. Jadi kamu harus terus mirung. Itu paling cuma beberapa hari. Dan benar, tidak sampai satu minggu, itu sakit semua sudah hilang. Sepuluh tahun 2019. Nanti semua ada di sini. Buktinya. Asilet. Nanti bisa dicantumkan di foto. Karena kalau seperti ini, kurang jelas ya. Atau terbalik. Tulisannya bisa terbalik. Jadi awal. Sepuluh tanggal 13 bulan 10 2019. Kreatin saya itu masih 11. 11. Dan ureum darah saya 155. Lalu Februari saya minum. Setelah 2 box. 2 box itu kurang lebih berarti hanya 2 minggu. Hanya 2 minggu. Itu kreatin saya turun menjadi 5,7. Dan ureum darah saya menjadi 46,3. Jadi kemajuan yang bagus. Hasil yang bagus menurut saya. Yang awalnya saya tidak percaya sama sekali. Dan sebelum saya lab ini. Saya sudah merasakan memang ada yang berbeda dengan stamina saya. Nah, nafsu makan saya dan juga pola tidur dan juga maaf bicara soal kencing gitu ya. Mungkin banyak yang tahu kalau pasien cuci darah itu hampir tidak bisa kencing sama sekali. Sangat takut mau minum es kayak gitu-gitu. Kalau sekarang bisa pagi siang sore ST gitu ya. Dan setelah 2 box saya turun menjadi 5,71. Dan setelah minum hampir 8 box, 8 kotak SOP. Pada tanggal 1 bulan 6, 2020. Hasil lab ini menyatakan bahwa kreatin saya adalah 2,8. Dan ureum saya adalah 39. Ya, sangat jauh turunnya. Dan bisa dibilang kesehatan saya jauh lebih baik daripada yang dulu. Lalu, ureumnya tinggi itu gatel-gatel selera makan nggak ada. Ya, dan bengkak di mana-mana. Tetapi, saya akhir-akhir ini nggak. Jadi enak makan. Lalu, tidur juga sangat gampang. Ya, kalau pasien-pasien lain pasti ditanyakan bisa tidur nggak? Sangat sulit. Malam itu teman saya cuma 1-2 jam, teman cuci darah itu ya. Tidurnya cuma 1-2 jam terus bangun lagi. Itu sangat susah kencing. Sampai ada guyonannya itu, sampai lupa rasanya kencing itu seperti apa. Karena apa? Karena jarang sekali untuk kencing. Kan untuk bisa berhenti cuci darah itu ada tahapannya. Kita mau uji terus sampai kreatin 1,3 atau di bawahnya itu. Dan kita bisa dinyatakan berhenti cuci darah. Saya harap semua juga yang khususnya gagal ginjal di luar sana bisa berusaha, bisa mencoba SOP ini untuk kesehatan kita lebih baik. Ya, jangan menyerah, karena dulu saya sempat menyerah, bisa kita berhentung pada mesin cuci darah. Tetapi dengan SOP ini saya punya harapan yang baru. Ya, berharap kepada Tuhan terus dan berusaha, kita pasti bisa sembuh. Ya, karena SOP dikatakan memperbaiki sel yang rusak. Ya, itu sekian pengalaman saya bersama SOP. Ya, sampai jumpa. Tuhan memberkati.